Intro Ya ampun Seno, lo kemana aja sih? Kok susah banget dihubungin? Kata lo mau minjemin gue DVD ini, ya mana? Mohon maaf Sel, badan gue lagi gak enak, lagi meriang. Jadi gue gak bisa anterin. Mendingan lo ambil aja DVD-nya ke kosan gue, ya? Iya, iya, iya. Ntar gue ke kosan dulu ya. Tapi gue ambil orderan dulu. Oke? Daaah! Eh, ee... Ya, ditutup lagi. Kayak tau aja alamat gue. Apa? Alamatnya di mana? Sekarang tinggal masukin loyang deh. Wah, gampang banget ya, Bun, buat ya? Nggak, ee... Eh, ngomong-ngomong gimana kamu pake AC? Dingin ya? Borobor, Bun. Gagal pake AC. Kenapa? Kenapa? Itu uangnya kepake. Buat gantiin handphone temen kantornya Mas Mul. Mungkin buang-buang punya kamu pake AC. Syukurilah apa yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kredit, kredit. Eh, panci. Panci datang. Panci saya ada. Aduh, maaf ini tebuk. Pancinya te belum ada. Ah, gimana sih kan udah dipesan dari bulan lalu? Gimana sih, Bang? Gini aja, Bu. Ini saya ada daster batik. Bagus-bagus, saya pisang. Yang dibutuhkan itu panci. Malah batik yang dibawa. Bunda-buda. Sabar, sabar. Mungkin belum saatnya Bunda buat punya panci, Bang. Syukuri aja apa yang sudah ada. Ya? Yuk, mampir. Ini toko saya. Jadi ini toko nyangko? Iya, ini saya yang punya. Panggil aja saya, Ko Andi. Punya toko, tapi masih servis dari rumah ke rumah. Iya, Mas. Saya harus door-to-door langsung. Biar konsumen puas. Emangnya AC, Mas, mau di servis juga? AC aja saya nggak punya. Udah, lihat tattoonya ke dalam. Tenang aja, saya kasih diskon. Ayo, Mas. Saya mau AC dua pintu ada. Halo? Halo. Saya Lia. Iya. Kenapa? Lagi di mana? Oh, lagi di jalan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini uang jaminan asuransi lo udah bisa diambil hari ini. Hah? Serius? Asik. Dapat duit nih. Yaudah, sekarang gue on the way ke sana ya. Oke, see you. See you. Selamat menikmati. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Mbak, OK Jack. Mau anter bareng ya? Ih, bukan. Saya bukan driver OK Jack. Tapi ID-nya, Mbak. Gimana, Mas? Kok masih bau, kok? Bau badan saya. Bau harum maksudnya. Gimana udah dapet pilihan AC-nya? Pokoknya buat Mas saya kasih murah. Karena Mas sudah baik sama saya. Bingung. Yang mana ya? Ya, tergantung pilihan, Mas. Kan ada beberapa PK. Disesuaikan dengan listrik dirumah. Ngerti? Kurang ngerti, kok. Ini, Mas. Listrik dirumah itu berapa. Jadi, disesuaikan dengan PK-nya. Biar listriknya nggak turun. Sudah tak telpon listrik saya dulu ya, kok. Wah, iya. Halo, Mi. Listrik dirumah itu ada berapa ya? Maksudnya apa sih, Mi? Ada berapa colokan gitu? Ada apanya ya? Beberapa itu loh, Mi? Papi ngomong apaan sih? Mami nggak ngerti deh. Daya listrik. Oh, daya listrik. Itu. Kalau nggak salah, 1.300 deh. Emang ada apaan sih? Papi nanya begituan. Ini papi lagi di toko AC. Udah dulu ya, Mi? Ya udah, iya. Bun. Ini deh. Tadi Mas Mul telfon. Terus Mas Mul itu nanya listrik dirumah ada berapa watt. Terus, Mas Mul lagi di toko AC. Dia mau bikin AC tuh. Ibu nanya gimana sih? Kan uangnya udah abis buat gantian handphone. Siapa tahu dia punya tabungan. Terus dia mau bikin kejutan. Kejutan, kejutan. Uang tanya. Kan udah lewat, Bun. Jangan, jangan. Mas Mul. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Alhamdulillah. Bisa buat tambahin tunggakan nih. Hai, Sally. Apa kabar? Wah, baik, Bu. Alhamdulillah. Kerja di mana kamu sekarang? Oh, sekarang kerja sendiri aja, Bu. Business online. Kalau business online itu bisa buat sampingan. Gimana kalau sekarang kamu kerja lagi di sini? Kebetulan di sini masih butuh stop lho. Ah, masalah gaji bisa dibicarakan lah. Bisa dibilang ya. Gini, Bu. Saya pikir-pikir dulu ya, Bu ya. Ya, tapi jangan kelamaan mikirnya. Yaudah, saya masuk dulu ya. Iya, Bu. Kiri, kiri, kiri. Kelebihan, kelebihan. Kanan, 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 kanan. Atas lagi, atas lagi. Oh, bu, bu. Kelebihan. Ke bawah, bawah. Oke. Kayaknya udah pas deh, Mini. Ini udah ya. Udah. Yaudah, kamu bantuin Mami dong nih. Tarik meterannya. Oke. Kok gak di dalam kamar aja, Mi? Kalau malam kan panas. Kan kalau siang, Mami itu lebih sering di sini. Siang juga panas. Buat di sekolah. Papinya ngecek. Tapi kan, Mi, kalau malam kita tidurnya pakai AC, tidurnya jadi nyenyak. Yaudah, gini aja. Kalau malam, pintu kamarnya dibuka. Terus nanti AC juga masuk ke kamar. Percaya deh sama Mami. Oh, Mi. Di kamar aja. Kalau enggak, Mami telepon Papi suruh beli AC-nya dulu.